Pembalap foto 3 tim Red Bull KTM Touch 3, Denis Ongkut, takjub melihat sirkut sudah dipenuhi penonton meski rangkaian MotoGP Mandalika baru berjalan 2 hari mendatang. Guys, kita masih punya waktu 2 hari sebelum free practice, saya tidak bisa membayangkan di hari balapan akan sepenuh apa nanti. Tulisnya diunggan instastory-nya. Dalam ugahan pembalap asal Turki itu terlihat kerumunan penonton di salah satu tribun. Ia bahkan merekam momen para penonton bersorak dengan ramai di tribun. Pembalap takjub sirkut Mandalika penuh penonton Haminduambato GP Pelansir CNN Indonesia, dalam unggahan pembalap asal Turki itu terlihat kerumunan penonton di salah satu tribun. Ia bahkan merekam momen para penonton bersorak dengan ramai di tribun. Hari Rabu 16 Maret ini sendiri bertepatan dengan hari penukaran tiket bagi penonton yang ingin menyaksikan balapan MotoGP Mandalika. Antrian panjang hingga ratusan meter mewarnai penukaran tiket MotoGP Mandalika distan penukaran tiket di X Bandara Selapara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari antara, sejak Rabu pagi penonton MotoGP telah berdatangan ke X Bandara Selapara. Bahkan bukan hanya penonton yang berasal dari Lombok, melainkan juga banyak penonton yang datang dari luar daerah yang hadir untuk menukar tiket. Hingga pukul 14 lebih 45 Wita, antrian panjang hingga ratusan meter masih terjadi dari para penonton yang belum mendapatkan giliran menukar tiket. Lokasi penukaran tiket sendiri dijaga petugas dari unsur TNI Polri, Pol PP dan Dinas Perhubungan serta Panitia Penyelenggara. Tiket yang telah mereka beli melalui online akan ditukarkan dengan tiket gelang untuk menonton MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika berlangsung selama 3 hari dari 18 hingga 20 Maret 2022, menjadi pertanda kembalinya Indonesia sebagai salah satu tuan rumah balapan Grand Prix. Menurut catatan sejarah, terakhir kali Indonesia jadi tuan rumah balapan Grand Prix yaitu 1997 dan balapan tersebut diselenggarakan di Sirkuit Sentul. Balapan MotoGP Mandalika bakal berlangsung pada minggu 20 Maret. Balapan MotoGP Mandalika bisa disaksikan lewat siaran langsung di Trans7 dan Live. Terima kasih telah menonton!